selamat datang kembali di up to date ADN channel nama gue Greg dan kali ini kita mau nge-review laptop tapi ini laptop bisnis kalau sebelumnya gue udah bahas yang Asus P1440FA dan disitu ada beberapa keluhan yang gue rasa itu cukup ngeganggu tapi berbeda dengan di expert book B9450 kali ini improvement-nya jauh dan jauh dan ini keren banget sih laptopnya jadi langsung aja tampak basah-basi lagi lah check it out ukuran layar di laptop ini yaitu 14 inch jujur, waktu pas pertama kali gue ngeliat layarnya gue gak percaya kok laptop ukuran 14 inch bisa sekecil ini sampai gue liat di bagian bezel wah itu asli bezel di laptop ini tipis banget yang disebut Asus sebagai Nano Age Display dengan screen to body ratio bisa mencapai 94% atau nyaris layar semua gue suka sih karena keren dan kekinian aja lanjut untuk ketajaman resolusinya menggunakan Full HD atau 1920x1080px dengan tingkat sRGB sampai 100% jadi walaupun laptop ini dikhususkan untuk professional businessman tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian mau pakein untuk graphic design warna yang dihasilkan masih akurat walaupun ada lapisan anti glare iya mantep banget sih btw ada satu teknologi baru yang namanya PSR atau panel self refresh dimana tampilan statis layar yang dimunculin di bagian layar akan bisa diproses tanpa lewat grafis chipnya makanya konsumsi daya bisa jadi 1 watt aja ketimbang teknologi PSR misalkan gak ada konsumsi layarnya itu 3 watt per tampilan statis jadi makin hemat daya gue suka sih dan terakhir layar ini bisa ditekuk sampai 180 derajat yang handy lah ada beberapa hal yang gue suka di bagian body pertama, bahan material yang dipake itu campuran magnesium alloy dan aluminium alloy yang diproses dengan teknologi MAO atau micro arc oxidation dan setelah proses MAO selesai diproses lagi dengan 21 tahap manufaktur yang bisa bikin laptop ini detail, presisi, dan solid lanjut poin nomor 2 walaupun laptop ini solid dan premium tapi, percaya gak? berat laptop ini cuma 870 gram atau tidak lebih dari 1 kilogram bisa bayangin gak sih laptop ini senteng apa? bahkan faktanya us mengklaim kalau laptop ini adalah laptop teringkas dan teringan di dunia pas video ini dibuat gokil sih, gue gak ngebayang buat kalian yang suka kerja di luar tangan dan pundak kalian gak akan pegel-pegel kali kalau di bawah seharian intinya udah oke banget dan nomor 3 kan tadi gue udah sebut kalau laptop ini teringkas maksudnya gimana tuh bang? maksudnya gini panjang dan lebar laptop ini secara keseluruhan kurang lebih mirip kayak kertas A4 ya walaupun laptop ini lebih lebar sedikit tapi gambarannya A4 tuh kan kecil bayangin laptop ini sekecil itu dan untuk ketebelannya even layar lagi ketutup itu kurang lebih tebelnya kayak baterai AA jadi panjang lebar dan tebelnya super ringkas banget sampai-sampai kalau misalkan gue masukin ke tas kecil ini mungkin kalian gak akan kira kalau di dalam tas tersebut ada laptopnya gokil sih emang ringkas dan ringan dan keempat terakhir yang gue suka ada di bagian finishing design yang dibuat kayak matte jadi sirik jaringnya terlalu visible dan gak licin terus gue suka ada teksturnya juga jadi keliatan keren dan premium aja pokoknya bodinya tuh menarik banget asli performa di laptop ini gak bisa dianggap enteng sama sekali karena prosesornya pakai Intel 10 generation terbaru yaitu Intel i7-10510U dengan grafik on board Intel UHD 620 jadi kalau misalkan mau dipakai kerja Microsoft Word, Excel, PowerPoint ataupun Microsoft Office lainnya udah pasti bisa dilibas dan aman-aman aja tapi kalau kalian tanya apakah laptop ini bisa dipakai gaming jawabannya bisa kok surprisingly gue ngetes pakai game CSGO atau game mainstream jaman sekarang di resolusi 1360 x 768 dengan grafik di set ke low semua minimal FPS yang didapet bisa 30 dan maksimalnya bisa nyentuh di angka 60 yang oke loh jadi kalau misalkan kalian bosan kerja ya bisa lah dipakai game sesekali dan kalau kalian tanya lagi apakah laptop ini bisa dipakai video editing jawabannya gue udah ngetes render video 4 menit 15 detik di resolusi 1080p itu juga makan waktu 4 menit aja rendernya gokil jadi selain prosesornya kenceng juga emang ada bantuan dari RAM 16GB ALP DDR3 nya juga jadi render ya bisa banget tapi ini gue ngetes tanpa efek macem-macem lah ya dan kalau misalkan kalian tanya gimana performa setiap harinya untuk akses file sana sini booting up nya gimana jawabannya semua bisa berjalan dengan baik dan cepat karena udah pake SSD NVMA bahkan ada 2 slot NVMA atau 1 yang bisa available buat di upgrade sampai 512GB lagi jadi total storage bisa 1TB nice banget kan untuk laptop sekecil ini durabilitas baterainya surprisingly juga udah awet gue pake ngetik-ngetik nonton Youtube dan browsing bisa bertahan dari pagi sampai sore dalam sekali nge-charge dan nantinya ketika kalian nge-charge gue ada satu suka sentuhan kecil yaitu ada LED indicator di bagian gap untuk nutup dan buka layarnya jadi ketika di-charge nyala warna merah artinya baterai lagi posisi nge-charge dan ketika warnanya udah berubah jadi hijau artinya baterai udah penuh ini small tension yang sangat gue suka keyboard di laptop ini punya ukuran yang normal alias tidak ada nampet di bagian kanan untuk feels ngetiknya menurut gue udah oke key travel pass, tombol empuk tapi memang gak se-tactile di ASUS UM462DA kemarin tapi yang paling penting ada LED backlight yang bisa di-adjust sampai 3 kali lanjut di bagian touchpadnya punya ukuran yang lebar plus lega feels ngetiknya juga empuk dan ada satu hal yang gue suka banget di bagian touchpad kan keyboardnya gak ada nampet tapi ASUS sediain di touchpadnya dong kayak di Zenbook 13 kemarin cocoklah yang kerjanya akutansi terus sering pake kalkulator karena laptop ini ditujukan untuk professional businessman jadi privacy dan security sangatlah dijaga oleh ASUS gimana enggak? laptop ini punya fitur Windows Hello buat unlock laptopnya pertama, ada facial recognition yang diwajibkan scanning 3D kalau 2D, dia gak akan bisa unlock dan kedua, fingerprint yang performanya sangat cepat dan akurat even ketika kalian lagi sleep terus mau touch fingerprintnya aja bisa langsung ke-unlock sangat convenient kedua, ada chip TPM 2.0 yang gunanya kalau misalkan kalian sering-sering login di website sana sini apalagi sifatnya credential email dan password kalian sangatlah dijaga supaya kalau ada hacker yang mau nge-hack bakalan susah untuk nge-hacknya ketiga yang gue suka nih, small detail yaitu ada penutup webcam jadi kalian gak perlu tutup pake selotip ataupun sticker lagi kalau misalkan privacy kalian mau lebih ketat lagi dan terakhir, di bagian internal storage jadi kalau misalkan ada yang mau akses dari internal data kalian itu bisa musti diwajibkan untuk fill password yang kalian pilih kalau misalkan kalian udah set dan bahkan kalau misalkan ada yang mau copy dari USB file ke internal itu perlu akses password dari kalian kalau enggak, dia gak akan bisa ke-copy pokoknya privacy sangatlah dijaga sama security-nya juga pasti dijaga so guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Asus ExpertBook B9450 ini tapi ada beberapa hal yang gue harapkan bisa di-fix atau jadi improvement di next-nya karena setiap laptop kan tidak ada yang sempurna langsung aja kekurangan pertama port IO di laptop ini udah sangat kekinian dan nyaris komplit di bagian kiri terdapat 2 USB Type-C yang support Thunderbolt 3 1 HDMI port dan 1 micro HDMI port sedangkan di bagian kanan tersedia Kensington Lock 1 USB 3.2 Generation 1 Type-A 1 jack 3.5 dan LED indicator kenapa gue bilang IO port di laptop ini nyaris komplit? karena tidak tersedianya SD card ataupun micro SD card slot sayang banget, semoga di next-nya bisa di-update dan by the way, karena laptop ini sangat kekinian jadi USB Type-A-nya itu cuma tersedia satu aja yang bikin kalian harus pindah ke dunia Type-C sekalian atau beli port USB tambahan kebanyakan bisnismen bakalan sibuk banget untuk meeting sana-sini apalagi lagi PSBB kayak gini meeting bakalan online lewat Zoom, Google Meet, ataupun Skype jadi kamera depan otomatis harus bagus dong sebenarnya kamera depan di laptop ini nggak jelek-jelek amat tapi gue berharap semoga di next ASUS bisa fokusin ke webcam biar bisa jadi 1080p kualitasnya dan support 30fps karena webcam sekarang itu masih kurang detail dan gerakannya kurang mulus aja menurut gue so guys, itu dia video review ASUS Expert Book B9450 terbaru jadi dengan starting price dimulai dari 27 juta apakah laptop ini layak dibeli? menurut gue, kalau kalian punya banyak bisnis atau profesional bisnismen yang sangat-sangat-sangat mengutamakan privacy security, laptop yang ringkas dan ringan ya ini cocok buat kalian tapi buat kalian yang nyari performa gaming lebih kenceng mungkin seri ROG dan TUF Gaming lebih cocok buat kalian so thank you for watching jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nge-lain notifikasinya juga supaya kalian tau kapan video baru di-upload and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Top2Date sub indo by broth3rmax Terima kasih.